Saksi pada saat itu berada di mana sebelum keduduan tiga nomor 46? Posisi saya di kantor. Di kantor? Di kantor. Di Propam? Betul. Di Propam, di Doang Sepri, KD Propam. Betul. Kemudian saksi dihubungi? Saya dihubungi oleh, pertama oleh Brigjen Paul Beni Ali, saat itu Karo Provos. Karo Provos yang menghubungi saksi? Betul. Jam berapa? Sekitar 17.30 mungkin. Setengah 6? Setengah 6. Sore ya? Sore. Dihubungi. Apa yang disampaikan oleh Pak Beni Ali pada saat itu? Beliau hanya mensampaikan bertanya posisi saya di mana. Terus? Kemudian sudah langsung ditutup telpon. Kemudian... Cuma nanya itu saja? Hanya itu saja. Terus? Kemudian saya dihubungi kembali oleh Pak Hendra waktu itu. Terdapat Pak Hendra Kunlewan ini? Betul. Yang hubungi saksi? Betul. Terus? Ini jam berapa? Itu setelah, tidak lama setelah Pak Beni Ali. Lebih kurang setengah 6-an juga. Siap. Terus? Dihubungi apa perkataan beliau? Sama. Hanya menanyakan posisi saya di mana saat itu. Menanyakan posisi saja? Posisi. Terus? Kemudian tutup telpon karena ada bertanya itu. Saya hubungi Dadeng saat itu. Maaf, ulang. Saya diberitahu oleh anggota bahwa anggota spree, bahwa ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke Durian 3. Ulangi saksi, yang menghubungi siapa? Yang mengatakan? Anggota spree. Anggota spree tas nama siapa? Edwin kalau tidak salah. Itu anggota spree saksi? Anggota di bawah saksi? Betul. Polisi juga? Polisi juga. Dia yang mengatakan ke saksi? Iya. Di kantor? Di kantor. Langsung, ada apa? Ada provos membawa senjata laras panjang ke rumah Pak Perdis Sampo di Durian 3. Itu bahasanya? Bahasanya? Ada provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Pak Perdis Sampo di Durian 3? Betul. Terus reaksi saksi sehabis itu? Kemudian saya hubungi Ajan Romer, tapi tidak diangkat. Ajan Romer ini siapa? ADC-nya Pak Perdis Sampo. Saat itu yang kebetulan yang naik piket adalah Ajan Romer. Ajan Romer terus? Kemudian tidak diangkat, 2-3 kali saya lupa menghubungi Ajan Romer, kemudian saya menelpon Daden. Daden siapa juga? Daden ADC-nya Pak Perdis Sampo. ADC-nya juga terus? Saya bertanya ada kejadian apa, Den? Tidak ada kejadian apa-apa, Dan. Kamu di mana aja? Saya di Saguling. Di Saguling. Terus? Sudah, saya tutup telpon. Terus apa yang membuat saksi datang ke Komplek Perdis Sampo di Durian 3 pada saat itu? Karena saat itu yang saya pikirkan ada senjata panjang, bawa ke laras panjang, dibawa provos, dibawa ke Durian 3. Kemudian saat itu saya beranggapan bahwa mungkin apakah ini dampak dari saat itu ada sidang kode etik peninjauan kembali AKBP Brotoseno.